Oke langsung aja guys, sini saya akan memberikan tutorial bagaimana agar photoshop atau adobe family kalian tidak terdedaksi oleh adobe server. Langsung aja ya, saya disini menggunakan little snit untuk nge-block koneksi internet yang ada di ketika kalian menggunakan photoshop misalkan ini saya belum install ya guys. Ketika kalian menyalakan wifi, nah kalian nanti biasanya akan kedeteksi adobe pajakan. Gimana caranya, saya akan memberikan tutorial bagaimana agar tidak ke-block. Kita pertama-tama install photoshopnya dulu. Nah ini ya, disini saya pakai M1. Kalau nanti kalian pakai Intel, sama aja bisa. Oke sudah selesai ya, selanjutnya kita akan install little snit. Kita install seperti biasa. Serialnya kita copy dulu. Copy. Open. Install. Low. Low. Nah kita akan masukkan lisensinya. Enter lisensinya. Enter lisensi key. Kita masukkan yang tadi. Kita copy. Kita paste. Copy. Paste. Terima kasih. Sudah terregistrasi. Next. 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 Oke. Kita akan buka photoshopnya dulu. Ini berlaku untuk semua adobe ya. Premiere. Premiere kalau yang saya sering itu memakai laptop satunya itu ke Photoshop pasti muncul dia Oke Opennya kita akan mencoba masukkan foto kita coba di ini ajalah Oke kita set up dulu Oke set up biasa kalau gini memang belum belum muncul ya Nah kita masuk ke ke little snit yang ada di ini network show Book monitor kita akan klik nah disini kita lihat eh yang ada Photoshop ini ya 2024 kita langsung block aja ini nah dia nggak mungkin ke deteksi nanti ya itu aja simple nah ini ini ngirim ke server ini nah ini jadi dia itu kalau ketika ini on nyambung internet kan nah itu langsung masuk dia jadi kita block aja ini oke gitu aja kita close foto shopnya kita close semua ya coba ya close 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 kita buka lagi foto shopnya Premiere misalnya anggar kita juga aktifkan aja ya block semua kalau bisa ini juga block aja ini adep adepnya ini juga block aja nggak apa-apa aman dia nggak ada koneksi internet oke sekian dulu itu aja untuk aplikasinya nanti saya akan taruh linknya di deskripsi oke terima kasih oke terima kasih Terima kasih.